Halo semuanya, kali ini aku mau share resep sambal bajak yang pasti ini rasanya enak banget dan awet berbulan-bulan Karena apa? Karena sambalnya ini dimasak pakai 2 kali proses pemasakan Nah caranya gimana dan bahannya apa aja? Teman-teman bisa tonton ya videonya sampai akhir Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini Pertama-tama aku mau siapin untuk bahannya dulu Disini ada bawang putih, bawang merah, lalu 2 pisau tomat Ada cabai rawit merah, lalu juga gula merah, terasi, dan yang terakhir ada cabai keriting Sekarang tomatnya dipotong-potong, ini gak perlu kecil-kecil ya, jadi gede-gede aja Lalu kalau udah, sekarang ditumis dulu Jadi cabai-cabai, lalu juga tadi bawang-bawang sama tomatnya ditumis dulu Untuk terasi sama gula merahnya disimpan dulu ya, nanti numisnya Nah supaya numisnya lebih cepat dan juga cabainya gak meletus-meletus, ini bisa pakai tutup ya Jadi ditutup, lalu dibuka, diaduk sesekali aja Nah kalau sudah garing, sudah layu, untuk cabai dan juga bawangnya sekarang bisa diangkat Lalu sekarang dihaluskan Teman-teman mau pakai chopper boleh, atau diaduk silahkan, kalau ini aku pakai blender ya Jadi di blender, gak perlu lama-lama ya teman-teman, karena kan ini semua sudah lembut ya Jadi sudah empuk, blendernya pun sebentar aja Lalu kalau sudah, sekarang ditumis lagi Ini pakai minyak yang tadi sisanya aja Wajannya pun wajan yang tadi sama ya, dengan menumis Ini ditumis sampai dengan nanti berubah warna Lalu juga lebih tanak Nah ini opsional, teman-teman mau pakai boleh, mau enggak pun gak apa-apa Di sini aku tambahin irisan bawang merah Supaya apa? Supaya lebih enak Dan juga nanti akan lebih gurih rasanya Nah ini kalau sudah meletup-meletup seperti ini, bisa ditambahkan terasi sama gula merah ya Diaduk rata lagi, dan ditunggu lagi sampai agak kering Nah kalau ini sudah keluar minyaknya seperti ini Ini minyaknya sudah keluar, sudah banyak ya Ini bisa ditambahkan untuk seasoning Seasoningnya aku cuma pakai garam Sama penyedap jamur, hanya itu aja Nah ini warnanya sudah berubah ya teman-teman ya Sudah lebih gelap, karena tadi kan ada gula merahnya ya Lalu kalau sudah, sekarang tinggal dikoreksi rasanya Kalau asinnya sudah pas, manisnya sudah pas Sudah bisa diangkat Nah ini sambel bajaknya sudah jadi Ini awet lho berbulan-bulan Karena memang itu tadi mengalami 2 kali proses pemasakan Jadi sambelnya ini betul-betul tanak Ini yang bikin sambelnya nanti bisa awet ya Ini cuma dimakan pakai nasi putih doang aja Sama telur Hmm benar-benar enak banget Jadi ada manisnya, gurihnya Enak banget pokoknya Teman-teman wajib ya Untuk coba resepnya Karena sambel ini benar-benar enak banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!